Oke teman-teman sepertinya sudah semuanya ya Untuk bawah-bawah sudah saya lepaskan semuanya Baik kita lihat sama-sama Dalaman laptop Asus Dengan tipe X441B Dalamannya seperti apa Saya juga belum tahu Jadi mari kita lihat sama-sama Semoga bisa menjadi edukasi Referensi atau informasi buat teman-teman Dimana saja berada sama di kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore dan selamat malam Berjumpa kembali teman-teman Bersama kami Alphar Romeo November Alphazulu atau Arnas Yang masih tetap dari Seputurang kota Banjarpat Roman Jawa Barat Indonesia Kami ucapan salam sejahtera buat teman-teman Dimana saja berada Dan bagi teman-teman Kami ucapan selamat datang Back to my channel friend Thank you Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe Kami silahkan di subscribe saja Insya Allah konten-konten yang bermanfaat Oke baik teman-teman Kita kembali lagi ke laptop Pada siang hari ini Atau hari ini Di hadapan saya ada Satu dua laptop Asus Bisa dilihat dengan warna biru ini ya Coba kita lihat dulu Di bagian bawahnya Seperti apa Nah bagian bawahnya itu Seperti ini dengan Merk Asus Model X441B Bisa dilihat ya teman-teman Ini saya dilihat X441B Jadi pada hari ini Kita akan coba bongkar Dalamannya seperti apa Saya juga belum tahu teman-teman ini Karena laptop ini baru datang Tadi pagi Ini saya mau tahu Dan untuk lebih lengkapnya bisa dilihat teman-teman Untuk bagian atasnya seperti apa Nah seperti ini teman-teman Dia mengusung prosesor AMD A4 Ini bisa dilihat AMD A4 Dan disini juga ada tipenya X441B Bisa dilihat dengan CPU AMD dual core A4 9125 up to 2,6 GHz Dengan memori 4GB dan hardy 1TB Atau terabit ya Dengan OS minus 10 Bisa dilihat teman-teman Nah ini Saya pasarkan Biar bisa jadi ilmu Biar bisa jadi referensi Ataupun edukasi buat teman-teman Di mana saja Oke supaya tidak terlalu panjang durasi Kita akan coba melakukan unboxing Atau Asus ini ya Asus X441B ini Kita akan melakukan pembongkaran total Dalamannya seperti apa Seperti biasa Saya sudah mempersiapkan beberapa alat Untuk pembongkarnya Dua buah obeng Bisa dilihat Dan juga Ini Untuk mencongkel Seperti ini Dan juga satu buah pinset Nanti barangkali dibutuhkan untuk mencongkel sesuatu ya Yang dari lubang tertentu Oke saya coba singkirkan Sebelah kanan teman-teman Nanti ketika proses pembongkaran baut Atau pelepasan baut-baut ini Nanti akan saya coba percepat videonya Untuk Supaya tidak memperpanjang Untuk durasi videonya ya teman-teman Baik Ini ada beberapa Cukup banyak baut Di bagian bawahnya teman-teman Bisa dilihat Nanti kita semuanya lepaskan Ini karena baterainya juga Baterai tanam teman-teman ya Dan Artinya ketika teman-teman yang membongkar Atau ingin mengganti laptop ini Baterainya khususnya Ya mau tidak mau harus membongkar Begitu Jadi teman-teman Bisa mengikuti tutorial yang kami Berikan Silahkan diikuti dengan cermat dan teliti Dan itu saja dengan kehati-hatian yang tinggi ya teman-teman Karena apalagi Kalau untuk laptopnya punya orang lain Baik Supaya tidak terlalu memperpanjang durasi Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe Dan tentu saja di komen Bagi yang berkenan untuk komen Silahkan kritik dan saran kami nantikan Untuk perkembangan channel youtube kami Baik Kita mulai dari Bawad sebelah sini Kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman Sepertinya sudah semuanya ya Tinggal ini saja satu Seperti jebol di bagian dalamnya teman-teman Jadi Bawad ini tidak bisa terangkat Tidak bisa saya ambil Bawad yang satu ini Sepertinya ini di bagian casingnya Ini jebol ini Sepertinya Baik Selanjutnya Saya akan mempergunakan Ini teman-teman Berkenaan ini Coba saya singkirkan agak jauh Nah ini dibuka saja teman-teman Pelan-pelan ya Harus ekstra hati-hati Supaya Tidak menyebabkan Rusaknya unit Apalagi kalau punya orang lain Ya jangan Jangan Teman-teman punya Sendir Jangan Harus hati-hati Ini kan Ini ada pipihnya teman-teman Saya lihat Nah Saya lihat ini ada pipihnya Ini lagi ini aja Di sekitaran sini teman-teman Ini biasanya bagian bawahnya Eh bukan atas teman-teman Seperti ini Oke teman-teman Sepertinya sudah semuanya ya Untuk bawah-bawah sudah saya lepaskan semuanya Dan yang tadi disuruh Sasongka Membutuhkan Anart ini ya Spesial ini Berguna ini untuk mencapai Teman-teman Baik kita lihat sama-sama Dalaman laptop Asus Dengan Tipe X441B Dalamannya Seperti apa Saya juga belum tahu Jadi mari kita lihat sama-sama Semoga bisa menjadi edukasi Referensi atau informasi Buat teman-teman Dimana saja berada Mari kita berkata Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini teman-teman Dalamannya Untuk laptop Asus ya Nah seperti ini Tadi sudah saya lepaskan ya Tadi Untuk bau fleksibel Dan juga Bau tospeednya dari sini Saya lepaskan Seperti ini dalamannya Silahkan dilihat Seperti ini Ini masih pakai harddisk Teman-temannya Bisa dilihat Untuk laptopnya Masih mempergunakan harddisk Bisa dilihat Dengan harddisk Berkapasitas Satu TB ya Atau terabit Bisa dilihat Tapi dia masih menggunakan HDD Atau harddisk Dan ini di video roomnya Nah ini kalau untuk Melepaskan di video room Saya coba praktekan ya Teman-teman Bagi yang baru Masuk ke channel youtube ini Padahal di setiap konten Saya selalu juga meritakan Teman-teman Di bagian bawah ada Nah ini Ada Ini ada baunya Tinggal dibuka saja Baunya Dilepaskan Lepaskan Langsung ditarik keluar Nah ini Ini berguna ketika teman-teman Ingin Mengganti Di tempat di video room ini Pakai HDD Candy teman-temannya Suatu saat Misalkan ini harddisk Yang ingin di upgrade Ke SSD Dan HDD atau harddisk ini Dipindahkan Atau dipindahkan Kesini Jadi kita memerlukan Satu buah Converter lagi Namanya HDD Candy ya Jadi nanti Tempat di video room ini Tidak diaktifkan Dicabut saja Selanjutnya ya Untuk Harddisk nya ini Dipindahkan kesini Ini terhalangin Teman-teman Dan untuk Melepaskan HDD atau harddisk Ini ada baunya Bila mana Suatu saat Teman-teman Ingin Mengupgrade Bisa dilihat Ingin upgrade HDD ini Atau harddisk ini Ke SSD Umpamanya Tinggal dilepas saja Untuk baunya Bisa dilihat Nah setelah terlepas Ini cuma ada baunya Satu tinggal didorong Ke belakang Pelan-pelan Pake perasaan Tidak berhenti Buru-buru Nah seperti ini Harddisk nya Bisa dilihat Oke ya Udah terlihat ya Seperti ini Harddisk nya Dengan merek Toshiba Oke ini Bisa dilihat Dalamnya juga kotor Sekali ya Teman-teman Ini harus Rozing Dibersihkan Sebetulnya Untuk laptop itu Seperti ini Karena kebetulan Untuk laptop Tipe-tipe Seperti ini Dia Untuk tombol Power nya Itu disini Teman-teman Bisa dilihat Tipe-tipe Tombol Power nya Menyatu Sama Keyboard Bisa dilihat Di sini Tidak ada Tombol Power Oke Tipe-tipe Teman-tipe Nanti kita Kita coba Bersihkan Servis Seperti itu Saja Teman-teman Biar Tidak terlalu Panjang Untuk Durasinya Karena Kalau untuk Membongkar Motorboat ini Gampang Teman-teman Ini baut kan Banyak Ini baut Ini juga Baut yang Dilepaskan Saja Satu persatu Langsung Kita angkat Untuk Motorboat Automation Mungkin itu Saja Yang bisa Kami Persembahkan Pada kesempatan Hari ini Buat teman-teman Semuanya Semoga bisa Menjadi Ilmu Bisa menjadi Referensi Dan juga Edukasi Buat teman-teman Dimana saja Berada Dan tidak lupa Bagi teman-teman Yang baru saja Menemukan channel Youtube kami Dan belum Subscribe channel Youtube kami Silahkan Disubscribe Saja Insya Allah Konten-konten Yang ada di channel Ini bermanfaat Buat teman-teman Dimana saja Berada Itu saja Yang kami Bersama akan Kurang dan lebihnya Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kami dari Alfa Romeo November Alfa Zulu Dari kota Banjarpat Rumah Jawa Barat Indonesia Mengacau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax